Dua pemain Anyar Red Sparks ambil dari Haipas, Megawati nambah partner musim depan. Red Sparks kedatangan pemain Anyar yang diambil dari Haipas, Senin, 3 Juni 2024. Ialah Lee dan Pevoli berposisi Midley Blocker. Kemudian ada Shin Eunji yang berposisi sebagai oposite. Datangnya dua pemain Anyar yang bakal jadi partner Megawati Hangestri ini. Red Sparks juga melepas satu pemain, yaitu Kim Se-in. Pemain Red Sparks berposisi outside hitter yang acapkali jadi serve spesialis dalam laga-laga. Krusial, dilansir Yonhap News, Red Sparks cukup menyeroti pensiunnya pemain Kawakan Hang Songi. Dengan tinggi badan yang dimiliki oleh sang legend, Red Sparks mencoba mencari penggantinya untuk mengisi posisi Midley Blocker. Melihat Liedam, Red Sparks dimilai bakal memasang sang pemain untuk memperkuat posisi tengah. Bersama dengan Park Eunjin dan Jeng Ho Yang, diharapkan Red Sparks bisa solid di posisi tengahnya, Red Sparks juga mendapat tukang gebuk Anyar yaitu pemain muda yaitu Shin Eunji. Sejatinya, Red Sparks untuk pemain yang bisa diandalkan sebagai tukang gebuk sudah memiliki megawati dan pemain asing, Fanja Bukilic. Hanya saja, demi memiliki pelapis keduanya, Red Sparks memiliki Shin Eunji untuk menjadi pengganti. Setidaknya di slot Midley Blocker setelah ditinggal oleh Hang Songi, Red Sparks sudah mendapatkan pengganti. Terlebih Red Sparks juga sudah mendapatkan Pyo Sungju untuk menambah daya gedor di depan. Yap, Pyo Sungju didapatkan Red Sparks dari IBK Altos setelah mendapat status free agent. Kini Pyo masih memperkuat tim Nas Volley Korea di Volleyball Nations League, VNL, 2024. Sementara itu, Kim Sein justru ketiban berkah karena haipas digadang-gadang bakal jadi tim kuat karena sukses membajak Kang Sofi. Kang Sofi yang keluar dari GS Chaltes diprediksi bakal jadi senjata Anyar dari haipas musim depan. Terlebih haipas masih diperkuat pemain kawakan seperti Ba Yuna maupun Yim Yung Ok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!